Intro Bismillahirrahmanirrahim Surat pernyataan memeluk agama Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam Yang bertanda tangan di bawah ini Saya nama Karolin Ayuwardan Ingrom Tempat tanggal lahir Jakarta 5 Agustus 2000 Pekerjaan karyawan swasta Agama terdahulu Katolik Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri Bahwa mulai pada hari ini Jumat tanggal 27 Rabiul akhir 1443 Hijriah atau 3 Desember 2021 Masehi Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu Agama Katolik Dan pada saat ini saya menyatakan diri Memeluk agama Islam di hadapan para saksi Dengan mengucapkan dua kalimat jahadat Seperti saya Asyadu Asyadu Alah Ilaha Ilallah Wa Asyadu Wa Asyadu Wa Asyadu Anan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Berikut pernyataan saya Selanjutnya saya menyatakan Sanggup, patuh, dan taat Menjalankan perintah syariat Islam Semoga Allah selalu memberikan Pertolongan dan petunjuk kepada kita semua Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allah Atas limpaan rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat berjumpa Dalam kesempatan ini Salawat dan keselamatan tercurah Kepada tunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga, sahabat, dan pengikutnya Terima kasih telah mengikuti Channel Islam kita Berita Islam berita kita Dan ikuti semua channel Islam yang lainnya Dan demikian juga terima kasih telah Menekan tombol subscribe, like, dan share Asyadu Asyadu Ala Ilaha 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 Wa Asyadu Wa Asyadu Ala Ala Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disengah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Terpindah dari agama Katolik menjadi Islam Semoga hidayah dari Mu'alaf ini akan menjadikan jalan hidayah bagi yang lainnya Sebenarnya saya tanya di sini Mbak Karolin Memuliskan Ada-ada paksaan Tidak ada Ada yang Iming-iming-iming Tidak ada Perempuan cantik yang mendapat di daya kali ini bernama Karolin Ayu Apakah ada paksaan dalam proses pencatatan ini? Apakah ada iming-iming materi untuk memeluk agama Islam ini? Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat Barang siapa ingkar kepada Taufut dan beriman kepada Allah Maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus Allah maha mendengar maha mengetahui Terjemahan Koran Surat Al-Baqarah 256 Dulu itu sebenarnya sudah pengen cuman masih takut sama orang tua Karena takut gak dapat restu dan lain hal Tapi sekarang kan sudah 21 tahun jadi sudah legal lah istilahnya Karolin mengucapkan dua kalimat sehatat didampingi oleh keluarga dekat Orang tua yang masih non muslim juga telah mengetahui Karolin ini untuk pindah keyakinan dari agama sebelumnya Ibu orang tua sudah mengetahui? Ngetahui? Ya Masih dalam non muslim atau sudah berislam? Orang tua non muslim? Non muslim Sesungguhnya agama yang dirilai disisi Allah hanyalah Islam Tidak ada berserisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka Karena kedengkian yang ada diantara mereka Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat kisahnya Terjemahan Quran Surat Al-Imran 19 Islam itu mudah jangan dibuat sulit Karena selama Mbak Karolin bersemangat untuk belajar Islam Insya Allah Allah akan mempermudahkannya Dan semakin semakin Mbak Karolin bersemangat akan bersemangat Semoga semoga ibadahnya tambah rajin Bahkan kakak Karolin yang masih non muslim juga ikut mengantar Karolin dalam proses penjahatan ini Sholatnya pokoknya jadi pribadi yang lebih baik Dalam kesempatan itu kakaknya memberikan hasil untuk kebaikan Karolin Di masa depannya agar tetap menjaga hubungan baik dengan keluarganya Tetap sayang sama keluarga Kakaknya memang dari dulu memang muslim Ya? Dari dulu memang muslim Enggak Enggak Bapak sayang Enggak muslim Enggak muslim Berarti sebut sekarang Enggak masuk ke manusia Iya Dan setahu adik bisa-bisa Iya Perasanya Senang Karena memang Kalau memang itu pilihannya Saya sebagai kakaknya senang Bahagia Emang sudah pilihannya, sudah kemantapannya seperti itu Mungkin sudah Sempert sering-sering Iya Iya Apa yang itu Apa Merasa kalau sudah Mantap pengen masuk muslim Terus Saya juga bilang Tapi Kalau harus dipikir lagi benar-benar mantap Atau karena hal lain Tapi Ayu bilang ke sana Kalau iya mbak sudah Sudah mantap Pengen Memperdalam agama muslim Jadi Ya sudah Saya cuma bisa memberikan restu yang terbaik Supaya Ayo ke depannya Jadi pribadi yang lebih baik Hehehe Rajin ibadah Kalau seperti saya Adik saya ini masuk muslim ya Kita sebagai keluarga harus Lebih Apa Mendukung Menyemangati Supaya Jadi contoh Buat orang-orang yang Mungkin Keluarganya Berbeda keyakinan Jadi Enggak Itu semua itu Enggak perlulah harus Di Apa ya Ibaratnya Kalau Permusuhan Atau apa gitu Kayaknya Enggak Enggak ini udah Udah Apa ya Hehehe Iya Saling menghormati Saling mendukung Bersyukur ICC Terima kasih telah menonton video ini Semoga generasi Mualaf akan menjadi generasi di masa-masa berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video Abonne-n których